Ya kita ke informasi berikutnya setelah sempat meredup kini kasus tawuran antar sekolah di ibu kota kembali terjadi dan kami sore petugas mengamankan seorang pelajar yang hendak tawuran di jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur dan benar saja dari dalam tas pelajar tersebut polisi menemukan senjata tajam. Aparat Polsek Jati Negara dengan dibantu warga langsung mengamankan salah seorang pelajar yang hendak melakukan tawuran di jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Pelajar ini tak berkutik saat dikiring petugas. Petugas kemudian mengangkut pelaku tawuran untuk dibawa ke MAPOLSEK. Pelaku diamankan saat akan mencegat pelajar lainnya yang biasa melintas di jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Warga yang melihat pelajar bergerombol langsung membubarkan pelajar dan melakukan penangkapan. Alhasil, petugas berhasil mengamankan satu pelaku tawuran. Saat tas pelaku digeledah, petugas menemukan senjata tajam dan berbagai jimat yang diangkini mampu membuat kebal pemiliknya. Di jimat sesuai itu kita menemukan sajam, berikut ada semacam manik-manik. Ada semacam barang-barang yang bisa mempertebal fisik dia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelajar tersebut masih diamankan di MAPOLSEK Jatinegara. Petugas juga sudah memanggil pihak sekolah dan orang tua pelaku untuk melakukan pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Rio Manik, MNC Media, Jakarta